Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara install Hestia Control Panel. Hestia Control Panel adalah perangkat lunak untuk control panel web server dengan lisensi open source. Ini adalah website resminya di hestiacp.com. Hestia ini dikembangkan oleh komoditas open source, ini ada link githubnya. Ini kita cek status pengembangannya, kapan terakhir update dan rilis terbaru pada saat video ini dibuat adalah 1.2.4. Hestia CP ini merupakan forking dari project Vesta CP atau Vesta Control Panel. Jadi tampilannya ini mirip dengan Vesta CP. Jadi kalau sudah pernah pakai Vesta CP, lebih mudah. Ini project Vesta CP. Fitur dan service Apache Engine X dengan PHP FPM, multiple PHP version, DNS server, paket email server, database MariaDB atau Postgre, SSL dengan let's encrypt, dan firewall. Hestia ini bisa di install di Debian 10.9, Ubuntu 20.04, 18.04 dan 16.04. Untuk tutorial ini saya pakai Debian 10.9. Baik, di sini sudah ada VPS Debian 10 yang masih kosong. Jadi kita pakai server yang kosong. belum terinstall aplikasi server sama sekali. Kemudian domain yang akan saya gunakan itu ini, gatebox.x.js dan ini adalah IP servernya. Kita login ke server, remote, SSH. Kemudian kita download installernya. Oke, setelah di download. Kita bisa tampilkan helpnya. Jalankan installer sambil menampilkan helpnya. ini. Kita bisa lihat. Kalau kita langsung jalankan tadi ini. Seperti ini. Dia akan install paket defaultnya. Apa saja yang di install? Ya inilah, yang default.js itu yang di install. kalau mau custom, contohnya seperti ini. Misalnya email, passwordnya mau pakai apa, mau multi php, ya spasi yes. Itu kalau mau custom. setup. Sekarang, saya jalankan defaultnya. Bentar. Ini akan ngecek dependensi yang dibutuhkan. HTA control panel yang di install ada versi 1.2.4. Ini paket yang akan di install. Kalau mau melanjutkan, jawab yes. Masukkan alamat email. Kemudian hostname. Oh iya. Hostname servernya pakai FQDN. Fully qualified. Saya lupa kepanjangannya nih. FQDN. Domain kalau tidak salah ya. Fully qualified domain name. Jadi hostname ini, hostname servernya ini. htacp.gatebox.xc. Bisa juga server, misalnya server.namadomain.com Enter. Oke. Ini menambahkan repository untuk instalasi. Kemudian menjalankan update. Setelah itu mendownload dan menginstall paket-paket yang dibutuhkan. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Baik. Htia-nya sudah selesai terinstall. Ini tampilkan informasi login, username, dan passwordnya. Kita save dulu. Oke. Kemudian kita jawab yes untuk restart servernya. Setelah server di restart, kita coba login ke htacp-nya. Oke. Dia jalannya di port 8083 defaultnya. Ini bukanya di chromium atau google chrome juga. Modalnya seperti ini. Klik advance. Proceed. Oke. Username-nya admin. Kemudian passwordnya. Login. Nah. Ini dashboard htia seperti ini. Sama tampilannya dengan festa.cp. Baik. Berikutnya setting DNS. Disini saya mau gunakan nameserver dengan nama domain sendiri. Misalnya nama domain yang saya gunakan itu gatebox.xyz. Jadi saya mau pakai nameserver-nya ns1, gatebox.xyz, ns2, dan seterusnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita login ke penyedia domain. Pastikan ada fitur untuk membuat private nameserver atau child nameserver. Nah. Disini saya masuk di private nameserver. Saya bisa buat nameserver-nya. Disini ns1. Masukkan. Kemudian masukkan IP server kita. Oke. Seperti itu. Ini cukup. Cukup satu sebenarnya. Karena ns kita kan cuma satu. Setelah itu. Setelah itu. Kita lanjutkan di htia. Ini ada paket. 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 selanjutnya kita mau menghosting atau di hosting itu menambah web web add web domain masukkan nama domainnya kemudian IP address dari servernya ini akan membaca semua IP yang kita punya oke kemudian kita centang create DNS zone supaya otomatis tercreate DNS zone nya, kalau tidak kita buat sendiri lagi DNS zone nya ini kita centang kemudian advanced options ini untuk kita centang enable SSL kita mau domainnya ini pakai HTTPS nanti kita centang lagi use let's encrypt kalau tidak pakai tidak centang ini berarti kita masukkan misalnya kita beli SSL masukkan sertifikat oke dan sertifikat authority nya disini oke semua sudah kita isi lalu kita save oke ini pesannya sudah kita kembali ke web ini sudah ditambahkan oke di DNS juga sudah bertambah untuk DNS zone nya tadi ini kalau kita buka ini kita lihat di create DNS record nya oke selanjutnya kita tinggal uji coba akses domain nya apakah berhasil atau tidak refresh SSL nya belum terinstall oke belum kita masih tunggu tadi pesannya SSL ini install nya tadi sekitar 5 menit penjelas ini sekarang sudah domain ini sudah terhosting di Hestia ini Hestia jadi mau nambah nambah domain tadi seperti itu caranya kalau mau pakai NS sendiri kalau tidak ya cukup tambah web domain ini tidak usah dicentang tapi untuk untuk settingan apa mengarahkan domain ke VPS artinya kita setting di DNS manager yang kita gunakan apakah DNS penyedia domain atau DNS yang lain baik untuk SSL nya mengalami kendala sepertinya ini tidak bisa di aktifkan ini masih ada bug sepertinya disini tapi waktu saya coba kemarin itu itu berhasil mungkin saja karena let's encrypt ini ada batasan request key dalam waktu seminggu kalau tidak salah itu ada batasannya kalau terlalu sering akan di blokir sementara waktu tidak bisa request SSL tapi cara yang saya gunakan sebelumnya saat membuat tutorial text ini seperti itu jadi tinggal jentang let's encrypt SSL nya akan langsung terinstall kemudian untuk file manager nya disini ada files nah ini ini adalah file manager cukup sederhana nambah nambah file nya itu di web nah ini dia ini domain yang tadi ditambahkan di public html oke ini dia jadi seperti itu cara install html control panel siapkan sistem operasi yang didukung debian atau ubuntu kemudian download installer jalankan installernya bisa pakai default atau kalau mau custom juga bisa tinggal jawab yes biarkan berjalan selama tadi berapa tadi prosesnya 15 menit kalau sukses akan ditampilkan seperti ini user aksesnya lalu kita tinggal akses control panelnya kalau menggunakan server ini sebagai name server jangan lupa setting dulu private name server di domain kita kalau tidak ya berarti nambah-nambah mengarahkan domain ke vps nanti buat dns record dns manager yang digunakan kemudian tinggal nambah web seperti itu selamat mencoba terima kasih Terima kasih.